selamat menikmati di rumah ini lagi bantuin mamanya sejujurnya, jujur li aku tuh pagi-pagi pokoknya udah banyak kegiatan karena takutnya kalian bosan aku gitu-gitu lagi videonya jadi aku tuh tadi udah sebenernya gak niat nge-tag video ya aku misi rahat aja santai-santai emang bocil gitu nah cuman ternyata si bungsu itu setelah mandi, setelah diklonin gak mau bobo juga akhirnya malam mainan di kulkas yaudahlah akhirnya aku sama si haa bersihin kulkas dan tentu saja si bocil yang paling kecil ini pasti yang super deper kepo karena segala rupa emangnya ngapain pengen ikut emangnya ngapain pengen ya pokoknya jadinya alhasil ya sudahlah dia pun sebagai member terkecil kita ikut sertakan dalam berbagai hal pokoknya guys aku mada seperti itu biar jadinya punya kesetaraan aja nah ini tuh aku lagi pake pis yang si haa dan si bungsu otomatis ikut pake pis dan aku tuh lagi ngebersihin dulu kulkas dan aku tuh temen-temen ini tuh tim yang kalo ngebersihin kulkas tuh aku mah tim yang dibongkar kalo temen-temen tim yang mana? tim yang disemprot-semprot aja dalamnya atau tim yang dicuci dibongkar kayak aku kayak gini nih guys jadi pagi-pagi itu sebenernya udah dicabut ya colokan listrik di kulkasnya buat apa mencairkan bunga esnya gitu dan udah karena di tempat aku tuh dingin banget jadi apa ya walaupun kecil suhunya eh esnya di atas udah pada nempel dan alhamdulillah sih jadinya tadi udah shoplock sendiri nah ini aku lagi bongkar-bongkar dulu dan dibantuin si haa ngeberesin haa rak-raknya karena mau dicuci biasa kalo aku mah kan dicuci di satu-satu semuanya pokoknya dibongkar di elapan pokoknya tim yang dibongkar deh nah ini tuh air dari bawahnya rempesan-rempesannya tuh nah si bongsu mah kira paciwuh woy pokoknya mah lagi ikut serta dia mas selalu berperan aktif pokoknya mah anak-anak aku mah alhamdulillah tuh dua-duanya lagi bekerja sama nah jadinya si haa yang nganter-nganterin cuciannya dan aku yang bongkar-bongkarnya dan si bongsu yang paciwuhnya pokoknya mah seperti itu dan ini aku udah mulai nyuci-nyuci rak-rakannya semuanya yang dipretelin itu udah aku mulai cuci-cuci sama si haa dibantu-bantu sama si haa sebisanya gitu dan si bongsu juga lagi paciwuh pokoknya lagi happy aja dengan kesenangannya sendiri dan ini tuh temen-temen udah pasti ya colokan listriknya itu udah dicabut tuh aku lagi nyuci-nyuci dulu saatnya aku nyuci-nyuci dulu dan si haa nanti aku nyuci-nyuci dia sambil momong si bongsu nah dan ini aku lagi nyuci tempat buahnya yang paling bawah itu tuh temen-temen karena itu udah kotor banget karena apa ya kadang suka naro sembarangan juga kadang ada yang naro juga anak aku ya malum lah kalau dia kadang gak terkontrol ada yang misalnya jajan gak habis tiba-tiba dimasukin lah ke kulkas kadang tuh kulkas tuh mulai dari yang lengket yang aromanya kecampur bau ini bau itu pokoknya aku mau kadang seperti itu makanya aku lebih puas kalau ngebersihin kulkas itu aku bongkar aku cuci semuanya gitu biar yang lengket-lengketnya semuanya tuh pada hilang aromanya hilang semua tuh aku lagi nyuci dulu satu per satu dan ini tuh kalau misalnya kirakannya cepet seperti biasa ya videonya itu aku cepetin karena jujur di sebenarnya aku mah orangnya banyak yang bilang kalau aku tuh lelet tapi ya aku juga gak tau bagaimana bisa seperti itu tapi emang itulah aku gitu temen-temen jadi sebenarnya kalau kalian pun ada yang posisi sama di aku orangnya tuh lelet banget gitu gak usah takut karena setiap orang cuma punya kekurangan dan lelet mah bukan dosa gitu ya temen-temen udah kura-kura yang kecil walaupun lambat ya pokoknya seperti keong merayap-rayap tapi tetap aja mereka juga bisa kan menyeberangi lautan dan bisa mengelilingi lautan kembali ke ceritanya jadi aku nih masih main cuci-cuci ya karena aku cuci satu per satu ini giliran yang apa tuh yang rak-raknya gitu gitu jadinya aku tuh sampai sama si A juga sebenarnya sambil dibantuin dielapin jadi biar langsung udah airnya udah netes langsung dielapin langsung bisa dipasang lagi gitu dan si bungsu tuh udah otomatisnya lagi nontonin aku guys lagi nontonin emaknya yang mungkin dia mau berpikir karena naunan gitu mungkin pikirannya seperti itu nah ini tuh kok dia lagi nonton emaknya sambil nyemil-nyemil dia sekarang udah fokus nah jadi posisi ini tuh karena dia belum move on karena tadi itu udah bersihin kulkas jadi ini tuh posisinya sebenernya dia udah tidur bajunya udah aku ganti karena udah barang rasa gitu pas udah ngebersihin kulkas tuh aku tuh karena belum masak belum apa-apa jadinya ini tuh aku lagi masak eh dan si bungsu tuh ternyata aku tanpa diketahui ini ternyata kan kamera itu ya kamera yang tersembunyi jadi oh ternyata inilah kegiatan anak aku dan si satu lagi aku suruh ke warung ternyata oh ternyata si bungsu makin anteng wah aku nyapu di dapur kalau tadi ada yang salpok sama dasternya pas tadi aku pake dasteran dan tiap bikin video itu dasteran tadi karena emang pake daster itu nyaman gitu nah ini si bungsu tuh udah mainan lagi sendiri udah aku pindahin dia mainan disitu karena tadi itu posisi awal sebenernya aku taro disitu aku lagi rapi-rapi di dapur gitu lagi nyapuin nah ini dia kameranya ketahuan tuh posisi apa gini deh kalau udah kameranya ketahuan tuh si bungsunya tuh ah pokoknya emang gesekia emang gesekia kayaknya kalau udah begini emang diudahin dulu aja videonya untuk kali ini emang see you next time dadah selamat menikmati bobo 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 wow 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 thank you thank you wash wash